Saudara BKSDA Kalimantan Timur bersama Paul Resta Samarinda mengevakuasi harimau penyerang manusia. Harimau tersebut dievakuasi ke Balai Observasi yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Harimau yang menyerang manusia hingga menyebabkan korban meninggal dunia akhirnya dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur pada minggu petang. Proses evakuasi harimau di Jalan Wahid Hashim, 2 Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara tersebut berlangsung lama hingga memakan waktu sekitar 2 jam. Kepala BKSDA Kalimantan Timur Ari Wibawanto mengatakan proses evakuasi berjalan lancar. Namun, petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan bius terhadap harimau tersebut. Dugaan sementara harimau yang menyerang manusia tersebut merupakan jenis Sumatra. Namun untuk mengetahui pasti akan dilakukan tes DNA. Ya, Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita dibantu oleh rekan-rekan dari Polres Samarinda, kemudian juga dari dokter hewan, persatuan dokter hewan Indonesia, kemudian juga dari BRIN, dan ini berjalan lancar. Saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Tabang Kepai Kartanegara. Melihat dari itu ya hanya ketika pembiusan saja, proses pembiusan, tapi itu juga bisa berjalan dengan cukup. Secara alisan sudah dilihat, Pak, apakah ini harimau Sumatra atau dari luar? Dugaan sementara harimau Sumatra. Sampai kita akan memastikan apakah itu harimau Sumatra atau bukan dari tes DNA. Ya, tadi kurang lebih kira 2 jam. Harimau dimasukkan ke kandang dan dipindahkan ke satu unit truk dengan menggunakan kendaraan kren. Selanjutnya, harimau akan dibawa ke balai observasi di kawasan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Digi Zuka Nain dari Samarinda melaporkan.